Halo teman-teman semua, halo kaum milenial seluruh Indonesia, terutamanya di Kota Padang, Sirimkuan. Perkenalkan, saya Fiselin dan saya merupakan siswa SMA Depi 2 Kota Padang, Sirimkuan. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video konten mengenai bagaimana keberadaan tubuh silorah atau bayu kokong di mata kaum milenial Kota Padang, Sirimkuan. Selamat sore teman-teman, hari ini saya bersama kaum milenial Kota Padang, Sirimkuan akan bertanya mengenai tentang bayu kokong. Boleh bintang waktunya sebentar gak, Bang? Nah, menurut kamu, apa sih bayu kokong itu? Bayu kokong itu adalah orang-orang pahlawan yang berlaku dengan bayu ikan jangka. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawabannya bisa dinamak oleh seluruh kaum milenial Kota Padang, Sirimkuan. Kalau menurut kabang, bayu kokong itu apa sih? Oke, nah, halo Pak. Boleh bintang waktunya sebentar gak? Menurut gak, bayu kokong itu apa sih? Saya bakal sebagai orang-orang pahlawan seorang pahlawan karena saya bayu kokong itu adalah seorang pahlawan. Tapi saya harap apa yang namanya bisa ditubuh bayu kokongnya. Nah, teman-teman, kalian tau gak sih apa arti dari bayu kokong? Bayu kokong sendiri adalah kata yang berasal dari tabur di belakang, di mana bayu artinya lelaki dan kokong adalah bahasa dari siku buat yang berarti diam. Nah, teman-teman, bayu kokong sendiri artinya tidak buruk loh. Bayu kokong artinya lelaki yang diam atau tidak bergerak dengan membawa bendera dan bom di tangannya. Oke, dong, dong, dong. Menurut kamu, memang sih pendapatnya maksuman bayu kokong? Ya, bagus dong. Dapat masaknya. Tentang-tentang sih gimana ya, dong. Tentang bisa. Ada apa yang tahu lelaki, pasun bayu kokong? Nah, apa itu bang? Ini cuma pasun. Nah, bang, apa informasi nih? Kalau patung bayu pokok itu Bukan dikira-kira saja yang patung Tetapi adalah tubuh untuk mengumumkan Pengalaman kita yang merasa dari Tapan beresatan, yaitu rangkaan parahal Dan putra gabung Gimana diberanggap ini yang berhasil Halo teman-teman kaum milenial Hari ini saya sedang bersama Teman-teman pengurus OSIS SMA Negeri 2 Kampur Padansi Bukuan Nah hari ini saya akan bertanya bagaimana sih Pendapat mereka tentang keberadaan bayu pokok Atau tubuh si borang di mata mereka Halo teman-teman Halo Itu boleh tanya enggak? Boleh Menurut kamu, bagi umum pasis Apa sih balik pokoknya itu? Kami bangga sebagai bidini yang paling sempuan Kami punya bujuang seperti yang Seseorang dan Nah teman-teman isinya Relasi yang berdiri kita dalam langsung tahap Saya Oke menurut kamu, bagaimana sih Bagaimana teman-teman terbang Bagaimana tubuh si borang ini? Menurut saya, saya sangat bangga Kepada salah satu pejuang yang berada di sini Bukan ini Karena semarga dengan saya Yaitu Uda Galung Dan saya juga bangga karena Menjadi ikon di seborang yaitu Bayu Pokok Nah, kedua-teman ada lagi gak sih Ke warganya yang berada atau anak-anak? Harap, kan ditanya nih Oh, enggak, saya Nah, kalau untuk kamu sebagai wargan anak-anak Apa sih yang mendapatnya? Kami bakal sebagai wargan anak-anak Berarti nini kami adalah seorang pejuang Halo, kawan milenial Teman-teman sejabat seperjuangan Generasi penerus bangsa Tahu enggak Kalau di kota Padang Sidimpuan Atau yang biasa dikenal dengan kota salak ini Punya sebuah tugu Atau monumen Yang dibuat untuk menghormati jasa dua pejuang yang kugur Nah, tugu ini adalah tugu pejuang atau tugu si borang Namun, biasa masyarakat di kota Padang Sidimpuan Menyebutkan tugu ini dengan sebutan Bayu Kokong Sebutan Bayu Kokong ini sebenarnya masih misteri Siapa yang membuat dan tidak ada data manapun yang menyebutkan tugu ini dengan sebutan Bayu Kokong Namun, jika kita menganalisa Bayu berasal dari bahasa daerah Tampadu Selatan yang berarti laki-laki Dan Kokong berasal dari sibukuan atau palas Berarti diam dan tidak bergerak Seperti yang kita lihat pada panggungnya Kapten Ransai sudah tidak bergerak dengan bendera merah putih Sementara Kapten Huta Galung sudah diam dengan bom molotoknya Kedua orang yang ada di tugu ini adalah Ransai Sarahap dan Huta Galung Mereka adalah personil pasukan benteng hitam Yang ditugaskan untuk misi spionase dan sabotase Namun sayangnya, misi mereka gagal Karena ada yang berkhianat Kapten Ransai Sarahap, Samuel Sermaharahap, dan Huta Galung Ditangkap oleh Belanda dan akan dianiaya Namun setelah sampai di si hitam, Samuel Sermaharahap alias adik kandung Ramses Diakui oleh Ramses bahwa ia hanyalah anak yang masih sekolah Dan Belanda pun melepaskan Samuel Apalagi didukung oleh penampilan Samuel yang saat itu masih remaja dan kurus Dengan bajunya kaos oblong dan celana pendek Yang membuat Belanda semakin percaya atas keterangan Ramses Nah asnya, Ramses Sarahap dan Huta Galung harus tewas Ramses dibuang jasadnya ke Sungai Silitang Dan setelah tujuh hari baru ditemukan di si galangan Kemudian mayatnya dimakamkan di perkuburan keluarga Atas permintaan keluarganya Perkuburan keluarga ini berada di Jalan Kartini Padang Sedinkuan Di perkuburan itu ditemukan makam nenek moyang Kapten Ramses Salah satunya ayah dari Amir Sadekuddin Harhab Yang pernah menjabat menjadi Perdana Menteri di Indonesia Artinya, Kapten Ramses Sarahap adalah kerabat dari Amir Sadekuddin Harhab Sementara Huta Galung dimakamkan di makam pahlawan Tugu ini berada di perempatan Siborang Tugu ini sangatlah ramai dengan letaknya yang sangat strategis Tugu ini sebenarnya menarik perhatian kaum milenial Kota Padang Sedinkuan Tidak hanya bisa berfoto dan membuat video Tetapi tugu ini biasanya menjadi tempat para pelajar untuk menunggu Angkutan umum agar kembali ke daerah mereka masing-masing Menurut SK Perdana Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Padang Sedinkuan Tahun 2013-2014 Pasal 30 Ayat 1 Tugu ini sudah merupakan cagar budaya Provinsi Sumatera Utara Kami sebagai kaum milenial sangat bangga dan kagum Atas perjuangan dua tokoh yang ada di Tugu ini Kami berharap kepada pemerintah agar menambah relik perjuangan Dan memperbanyak data sejarah lebih jelas mengenai Tugu ini Agar generasi selanjutnya tahu dan paham tentang jejak dan perjuangan pahlawan Yang sangat kita banggakan Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 Dirgahayu dan Jaya Merdeka Terima kasih